Sebuah mobil limusin langsung menabrak masuk ke tempat proyek. Orang yang datang adalah Jericho dan tentara penyelamat yang dia bawa olehnya, serta Direktur Ghetto, Rio Ghetto Kepala Badan Perencanaan Daerah. Baru saja masuk, dia melihat Ratsu dan anak buahnya yang sudah berjatuhan. Dia langsung marah besar. Bukan marah karena Rekha menyerang, tapi marah karena Ratsu dan yang lainnya sangat tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pria rendahan, kalau bukan sampah tak berguna lalu apa. Dia melompat turun dari mobil, memelototi Rekha dengan tatapan menantang, Hei kamu yang bermarga Valkyrie, kita bertemu lagi. Rekha berkata dengan dingin, siapa yang menyuruhmu datang dan masuk ke sini, cepat keluar dari sini. Jericho tampak sangat sombong. Semakin mereka marah, Jericho semakin senang, kenapa aku tidak boleh datang ke sini. Yang bertanggung jawab dengan proyek konstruksi pembangunan ini adalah Riku, temanku. Aku hanya membantu temanku untuk mengawasi pekerjaan di sini saja. Cih, melihat keadaan tempat ini sekarang. Sepertinya hari ini proyek ini tidak akan bisa diselesaikan. Tinggal tunggu saja pemerintah kota Midgar menuntut pertanggung jawaban kepada kalian. Ada lagi, temanku memeriksa kalau pengerjaan awal proyek ini tidak memenuhi syarat, sehingga dia ingin merobohkannya dan membangun ulang. Lalu, atas dasar apa kamu menghentikan ini, bahkan sampai menyerang. Aku akan melaporkanmu karena mencelakai orang dengan sengaja. Rika berkata, tidak tahu malu. Hak konstruksi pembangunan proyek ini jelas-jelas ada di tangan Dakota. Jericho berkata, Cih, kamu ini benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Dakota sudah lama memberikan hak konstruksi pembangunan proyek ini kepada Riku. Untuk membuatmu menyerah, aku bahkan membawa Tuan Geto, Rio Geto dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai saksinya. Dia bicara sambil melihat ke arah Rio Geto. Rio Geto berkata dengan lugas dan percaya diri, Iya benar, aku menyaksikan sendiri Dakota menyerahkan hak konstruksi pembangunan proyek ini kepada Riku. Rikulah yang sekarang bertanggung jawab atas proyek konstruksi pembangunan ini. Cih, Riku melihat kalau pengerjaan awal pembangunan tidak memenuhi syarat, jadi dia ingin merobohkannya. Ini adalah pengoperasian yang wajar. Kamu malah datang menghentikannya, bahkan sampai menyerang. Apa sebenarnya niatmu? Selain itu, Tomota Group, perusahaan utama dari Departemen Proyek ini dan pemerintah kota telah menandatangani sebuah kontrak. Jika proyek tidak dapat diselesaikan malam ini, kalian harus mengganti kerugian dan denda sebesar 2 triliun untuk pelanggaran kontrak. Kalian tunggu saja menerima hukumannya. Jericho tertawa terbahak-bahak, Hei kamu yang bermarga Valkyrie, sekarang kamu sudah menyerahkan. Jika tidak bisa membayar denda dan uang kerugian, maka Tomota Group mungkin akan dipaksa untuk memberikan likuidasi kebangkrutan. Dakota melompat turun dari mobil, berkata dengan marah, Riku yang telah memaksaku untuk menandatangani kontrak pengalihan hak konstruksi pembangunan itu. Kontrak itu tidak valid di mata hukum. Apalagi Rio Geto tidak ada di sana pada saat itu. Dia bicara omong kosong. Rio Geto berkata dengan dingin, Diam, kamu ini memfitnahku. Hati-hati, aku akan menuntutmu. Kamu. Dakota marah sampai tak bisa berkata apa-apa. Hahaha. Riku tertawa terbahak-bahak. Dia berjalan menghampiri Jericho. Hei kamu yang bermarga Valkyrie, ingat baik-baik. Yang tertawa paling belakangan adalah yang tertawa paling bagus. Kalian semua cepat bangun, teruskan merobohkan ini semua. Konstruksi pembangunan ini sama sekali tidak memenuhi syarat. Demi bertanggung jawab atas prinsip dasar, melobohkan ini dan bangun kembali yang baru. Reka tertawa, oke, yang tertawa paling belakangan adalah yang tertawa paling bagus. Riku, perlihatkan padaku kontrak pengalihan hak konstruksi pembangunan proyek ini. Sebelum aku memastikan kalau kamu memang telah mendapatkan hak konstruksi pembangunan proyek ini, jangan mimpi untuk menyentuh pengerjaan pembangunan ini sedikitpun. Oke, hari ini aku akan membuatmu melihat peti mati. Riku bicara sambil mengeluarkan kontraknya. Saat baru saja mengeluarkan kontraknya, seluruh tubuh Riku bergetar hebat. Sialan, siapa yang membuang puntung rokok ke sakuku, batinnya. Puntung rokok ini bisa-bisanya membakar dan membuat lubang besar di kontrak pengalihan hak ini. Dia bergegas membuka kontraknya. Bagian yang terbakar kebetulan sekali adalah bagian terpenting dalam kontrak ini, yaitu tanda tangan dan sidik jari Dakota. Dia dalam sekejap merasa darahnya mendidih dan langit berputar. Abis sudah, semua usaha keras yang dilakukan sebelumnya sia-sia begitu solo. Orang-orang ini juks sia-sia dipukuli seperti ini. Ada apa? Jericho belum membaca kontrak itu. Dia hanya menyadari kalau ada yang tidak beres dengan ekspresi Riku. Dia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah menyadari kalau ada lubang besar di kontrak itu, Jericho langsung marah besar. Dia menamparkan Riku tanpa ragu sedikitpun. Riku, sialan kamu ini ya. Hal sepele seperti ini saja. Kamu tak bisa mengerjakannya dengan benar, brengsek. Riku berkata dengan putus asa, Jericho, tolong dengarkan penjelasanku. Jericho menendangnya sampai Riku bergelindingan di tanah penjelasan tahi. Sialan, kamu sudah menghancurkan rencana besarku. Ha, 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 ha. Reka tertawa, kenapa? Apakah sekarang kontrak tidak menggunakan tanda tangan dan sidik jari lagi, tapi menggunakan lubang besar dengan dibakar puntung rokok? Ha, ha, ha. Dakota juga ikut tertawa. Saat tadi Reka baru saja mengalahkan Ratsu, dia menghisap rokok dengan keren dan tampannya. Dakota mengira kalau Reka hanya sedang sok keren saja tidak disangka, ternyata ada fiat tersembunyi. Pria ini ternyata bukan orang yang tak berguna, dia cukup licik juga. Tidak terasa, pandangannya terhadap Reka berubah drastis. Reka diam-diam melirik Rio Geto dengan ekspresi samar, Direktur Geto, entahlah apakah kontrak pengalihan hak ini memiliki hukum yang valid atau tidak. Apakah Anda melihat langsung Dakota membuat lubang besar di kontrak itu dengan puntung rokok? Ekspresi wajah Rio Geto muram, dia memutar matanya dengan kejam ke arah Jericho, dan kembali masuk ke mobilnya dengan marah. Jericho sialan, sebelum datang ke sini dia bilang kalau semuanya sudah disiapkan dengan baik, dan tinggal menunggu langkah terakhir saja. Apakah ini yang dinamakan telah disiapkan dengan baik? Ini namanya mencoreng mukaku. Jericho menggertakkan giginya menatap Reka, Hei kamu yang bermarga Valkyrie, apakah dengan cara ini kamu kira kamu bisa tidur nyenyak tanpa punya kecemasan apapun? Salah, kamu salah besar. Kamu tunggu saja. Tunggulah hari di mana grup Vaskeku berdiri, maka itu akan menjadi hari hancurnya Tomota grup. Dia juga melompat naik ke mobil, lalu mengemudikan mobilnya pergi dari sana. Reka tidak menghentikannya. Ekspresi Reka kembali menakutkan lagi. Dia melihat ke arah para pria berjas hitam, lalu berkata dengan marah, kalian orang sebanyak ini menerobos masuk ke tempat proyekku dan menghancurkannya dengan seenak hati. Ini sudah bukan lagi provokasi biasa. Ini namanya kerusuhan masal. Apa? Kerusuhan masal adalah sebuah kejahatan yang mencelakai keamanan seluruh negeri. Jika mereka ditetapkan akan dihukum dengan kejahatan ini, maka setidaknya mereka harus mendekam di penjara selama 8 sampai 10 tahunan. Reka pasti memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup besar sehingga dapat menjadi lawan Jericho yang sangat memungkinkan untuk melemparkan pertanggungjawaban kesalahan ini pada mereka. Wajah semua orang dipenuhi rasa putus asa. Begitu Reka melontarkan itu, dia berkata lagi, aku akan memberikan dua pilihan kepada kalian sekarang. Pertama, masuk penjara dan mendekam selama 8 sampai 10 tahun. Begitu keluar hanya akan menjadi tahanan rumah yang seumur hidupnya akan terus diawasi dan wajib lapor. Kedua, menjadi pekerja gratis dengan menyelesaikan proyek ini malam ini. Aku akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian mempertimbangkan ini. Tidak perlu waktu 10 menit. Begitu ucapannya ini terlontar, semua orang satu persatu menunjukkan sikap mereka. Kami bersedia bekerja. Kami jamin akan menyelesaikan proyek ini malam ini. Pilihannya lelah seharian atau kehidupan hancur seumur hidup. Tentu saja mereka memilih pilihan pertama. Reka pun berkata, kalau begitu sana mulai bekerjalah. Sekelompok orang mulai bangkit berdiri dan berlari menuju lokasi konstruksi. Dakota berjalan ke samping Reka dengan hati yang tidak tenang. Dia bertanya, Reka, tolong, tolong katana sejujurnya padaku. Sebenarnya, kamu ini pahlawanku atau bukan? Jantung Reka berdetak keras sejenak. Sialan, kalau dari awal akan ketahuan, aku tidak akan menunjukkan keahlian bela diriku di depannya. Sekarang jadinya dicurigai seperti ini deh. Saat dia baru saja mau membantahnya, dia tidak menyangka pintu tempat proyek tiba-tiba dimasuki oleh sekelompok orang lagi. Ada sekitar 200 tukang pukul. Pimpinan dari Reka adalah Abeno. Setelah memperoleh aset underground kota Midgar, Abeno terus tinggal dan berkuasa di tempat ini. Dia baru saja mendapatkan informasi dari seorang informan terpercaya kalau Reka dikepung oleh orang-orang yang tidak diketahui asalnya. Abeno pun langsung bergegas datang ke sana. Tapi saat melihat kekacauan di tempat kejadian, Abeno langsung tahu kalau dia telah terlambat. Dia menyesal sekali, langsung berlutut dengan satu kaki, Tuan Valkyrie, maaf kami terlambat. 200 tukang pukul di belakangnya juga langsung ikut berlutut kepada Reka. Jantung dakota berkedut dengan parah. Ratusan prajurit bersujud kepada Reka. Adegan ini benar-benar seperti adegan pahlawanku yang muncul kembali. Dia jadi sangat yakin kalau Reka memang adalah pahlawannya. Air mata menetes begitu saja tanpa henti. Kenapa, ya Tuhan kenapa kamu memberikan nasib seperti ini padaku? Reka memarahi Abeno, siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Abeno berkata, Tuan Valkyrie, tadi kami baru tahu kalau Anda dalam bahaya. Reka berkata, Kenapa, apakah aku begitu lemah di hati kalian? Menghadapi masalah sepele seperti ini bisa dianggap dalam bahaya untukku. Walaupun ucapannya terdengar agak arogan, tapi Abeno tahu kalau apa yang dikatakan oleh Tuan Valkyrie memang yang sebenarnya. Reka berkata, Kalian semua pulanglah. Abeno kamu tetap di sini. Baik, Abeno langsung menyuruh para tukang pukul itu pergi. Dia sendiri tetap berada di sana. Tuan Valkyrie, ada perintah apa untukku? Reka melirik Ratsu. Ratsu baru saja memanfaatkan kesempatan saat Reka lengah untuk menyuruh seorang bawahannya memanggulnya keluar dan melarikan diri dari tempat ini. Reka berkata, Ikuti pria itu, Cari tahu siapa dia dan apa latar belakangnya. Mengerti, Abeno langsung naik ke mobil dan mengikuti Ratsu dengan santai. Dakota memiliki perasaan campur aduk saat ini dan air matanya terus mengalir. Reka, Mengapa kamu menyembunyikan ini dariku? Kamu dari dulu telah mempermainkanku, ya. Reka berkata, Apa yang ku sembunyikan darimu? Dan kapan aku mempermainkanmu? Dakota menjawab, Kamu adalah pahlawanku. Kenapa kamu tidak memberitahukan ini padaku? Melihatku selama ini terus dilanda penderitaan mabuk cinta. Apa kamu senang, ya. Reka buru-buru menjelaskan, Boleh makan sembarangan, Tapi tidak boleh bicara sembarangan. Bagaimana bisa kamu seyakin itu kalau aku adalah pahlawanmu? Dakota menjawab, Punggungmu sangat mirip sekali dengan punggung pahlawanku. Benar-benar seperti orang yang sama. Reka tersenyum, Bercanda saja kamu ini, Punggung semua pria memang hampir sama. Apa yang bisa dipastikan hanya dengan sebuah punggung? Dakota berkata, Tapi, Saat ratusan orang tadi berlutut padamu, Aura dan kebijaksanaan yang terpancar di punggungmu sangat khas. Aura tidak biasa semacam itu sama dengan pahlawanku. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Reka memeras otaknya untuk berpikir, Lalu melanjutkan membantah ini, Aku tanya padamu, Orang-orang yang berlutut kepada pahlawanmu itu tentara atau tukang pukul. Dakota berkata, Tentara. Reka berkata, Nah benar. Orang-orang yang berlutut kepadaku adalah sekelompok tukang pukul biasa. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu untuk membuat para tentara berlutut padaku. Kenapa aku mengabaikan poin paling penting ini ya? Kamu memang memiliki sedikit kekuatan dan kemampuan, Tapi tidak memiliki latar belakang tentara sama sekali dan tidak mungkin para tentara berlutut padamu. Aduh, aku ini benar-benar bodoh. Kamu yang hanya seorang pria rendah. Hem, seorang pengusaha, mana mungkin bisa dibandingkan dengan pahlawanku? Reka, apa harus kamu sebahagia ini setelah yakin sekali kalau aku bukan pahlawanmu? Batin Reka, Dakota melihat Riku yang hendak melarikan diri. Dia langsung marah dan menendang Riku sampai bergelindingan di tanah. Brengsek, kamu masih mau melarikan diri, kamu mencoba membunuh orang. Tunggu saja, hari ini aku akan memasukkanmu ke penjara. Riku memohon dengan getir, Kakak, kita kan satu keluarga, kamu tidak boleh tega seperti ini kepadaku. Keluarga Mas Hita masih berharap aku menjadi penerus keturunan keluarga kita. Jika aku ditangkap dan dipenjara, maka keturunan keluarga Mas Hita akan terputus begitu saja. Takota memakinya, diam, saat kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak memikirkan kalau kita ini satu keluarga? Rahel bantu aku untuk lapor polisi. Berhenti, pada saat ini, tiba-tiba suara teriakan marah. Ternyata Brahma bersama anggota keluarga Mas Hita lainnya datang. Tadi, Riku memanfaatkan kesempatan saat semua orang lengah dengan diam-diam menelpon Brahma memohon untuk diselamatkan. Yang bisa menyelamatkan dirinya sekarang ini hanyalah Brahma, kakeknya. Brahma melihat Riku yang begitu menyedihkan, dia sangat marah. Dakota, berani sekali kamu. Bisa-bisanya kamu berkomplotan dengan orang luar untuk melawan keluarga Mas Hita. Kamu ini pengkhianat keluarga. Dakota buru-buru menjelaskan, kakek, dengarkan aku dulu. Riku lah yang ibi dulu mau membunuhku. Riku buru-buru membuat fitnah untuknya. Fitnah, ini fitnah. Kakek, jangan percaya omongannya. Dia adalah kakak sepupuku, mana mungkin aku mau mencelakainya. Kakek, sebenarnya Reka yang tidak senang melihat tim Jericho kita, sehingga dia ingin balas dendam. Dia sengaja bekerja sama dengan Dakota untuk menjebakku dan merencanakan pembunuhan. Dia ingin menggunakan ini untuk menyudutkan tim Tomota grup kita. Mereka baru saja memukuliku hanya untuk memaksaku tanda tangan kontrak untuk ikut serta dalam upacara peluncuran di pasaran agar tidak pergi ke upacara pembukaan bisnis Jericho. Hiks, 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 kakek kamu harus memberikan keadilan padaku. Licik, tidak tahu malu. Brahma meniup keras janggutnya sambil melotot, lalu mengangkat tangannya menamparkan Dakota, bagaimana bisa keluarga mas hitaku ini memiliki orang semacam kamu yang lebih membela orang luar. Sekarang juga berlutut dan minta maaf pada Riku, dan bersumpah tidak akan pernah berhubungan atau berkomunikasi lagi dengan Reka. Kalau tidak mau, keluarlah dari keluarga mas hitah. Bahkan makam orang tuamu akan dipindahkan dari makam keluarga leluhur.